aibu pengong jawab setelah rasulullah sallam sahabat yang paling sayang apa berumati siapa abu bakar arhamu umati biumati abu bakar berhenti arhamu umati biumati abu bakar orang yang paling sayang dari umatku kepada umatku abu bakar bertemu keUniversitas rasulullah sallam arhamu umati biumati abu bakar orang yang paling sayang kepada umatku, dari umatku Abu Bakar Siddiq Nabi Muhammad SAW Nabi menjelaskan kepada umat ini kebaikan gak ada satupun yang disebunyikan Nabi jelaskan yang mana tauhi yang syirik-syirik, yang sumnah-sumnah yang beda-beda, yang tatat yang maksiat Nabi jelaskan semuanya yang jelas ini halal-halal, yang haram-haram Nabi jelaskan, itu yang sayang ketika umat tidak dijelaskan yang mana syirik, yang mana tauhi ini orang ini gak sayang kiaim, atau ustad, atau ulama yang membiarkan umatnya berbuat syirik, berbuat beda, dia gak sayang zolim, dia kepada umat yang zolim dia menjelaskan ilmu, yang berat hukumannya di dunia dan di akhir, bagi orang yang menjelaskan kalau dia sayang kepada umat, dia jelaskan kepada umat bahwa datang ke kubur-kubur wali, minta kepada mereka minta kepada mereka, hukumnya apa? syirik, harus jelaskan kepada umat ini orang mengadakan perayaan-perayaan maul-perayaan yang lain, yang nabi gak contohkan hukumnya apa? beda, jelaskan kepada umat orang tawasul kepada orang yang mati gak boleh dalam islam, terus beda gak ada tawasul kepada orang yang mati jelaskan kepada umat, orang pakai cincin dengan arat, kata cincin ini mempunyai kekuatan syirik gak? syirik atau dia pakai kalut untuk menolak bahaya juga gak boleh dalam islam atau punya keris piara keris, atau yang lainnya masih banyak umat orang datang ke dukun menanyakan paranormal orang pintar dan yang lainnya ini semua dia akan diterima sholatnya orang datang ke dukun berapa? 40 malam gak diterima sholatnya jelaskan kepada umat jelaskan ini bentuk sayang memang nanti resikonya apa? resikonya dikatakan apa? sidayah apa? keras padahal ini sayang karena ukuran manusia sudah beda ukuran manusia sudah beda kita bicara selalu wahyu makanya umat diajak kepada Quran kepada sunnah dan paman salam sholat nabi ini saya menjelaskan kepada umat yang hak itu hak yang bauknya itu bauknya gak disembunyikan sekarang ada gak para ulama yang menjelaskan bahwa orang datang ke kubur minta ke kubur itu syirik bahkan mereka mengikuti bukan yang menjelaskan kenapa? ikut disitu resmiannya apa? ikut tempat wisata religi ikut dia disitu resmiannya acara-acara syirik si ulama juga ikut disitu ketika ada kejadian alam keempat yang lainnya datang kemana? ke pantai kemudian ngasih apa? sesaji ulama ini gua ikut disitu gak dijelaskan kepada orang lainnya ini menyesatkan umat harus dijelaskan bahwa ini berbuatan syirik gak boleh dosa besar yang paling besar lebih besar dari dosa zina mencuri minum khamar semua dosa yang ada syirik dosa besar yang paling besar yang Allah katakan dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan datang wasiatnya luqman kepada anaknya ya bunai ya bunai lalatu syirik bila inna syirka la zulmun azim huay anaku jadi kau berbuat syirik syirik ini kezoliman yang amat besar dari semua kezoliman yang ada di buka bumi ada umpamanya ada pemimpin yang zolim pejabat yang zolim syirik ini lebih zolim daripada mereka syirik ini kezoliman yang paling zolim kenapa? menyekutkan Allah yang Allah gak akan retom selama-lamanya begitu juga Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah gak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa malah kendali syirik ini perbuatan dosa yang paling besar